Ketika idul adha, sebentar lagi, mana yang lebih awbar, berkorban sapi atau kambing? Bolehkah berkorban sapi tapi patungan misal tujuh orang membeli satu sapi? Apakah jika mampu namun tidak berkorban berdosa, bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkorban? Ini sebenarnya lima pertanyaan tapi dirapat-rapatin. Tapi gak apa-apalah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya, jangan terlalu banyak. Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh, karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya disini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah. Afdal atau mufaddal. Lebih baik atau yang baik. Kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo, 30 kilo besar. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya. Lebih sedikit. Tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal sebenarnya lebih besar baharanya. Karena Nabi SAW menyembeli pada saat itu domba. Domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembeli lebih dari satu ekor yaitu 65 ekor. Untuk diri beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi. Nanti bisa beli di hari-hari biasa. Gak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya. Boleh. Tapi afdal dia tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma idul adha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan. Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Kain itu. Berarti kalau seorang Muslim dan Muslim memakan kambing. Kerana tahu Nabi gemar kambing itu pahala. Yang kedua kita punya akikah. Mau dia orang bulik. Mau orang Arab. Mau orang Melayu. Mau orang hitam dari Afrika. Anak laki-laki lahir. Dua kambing. Anak perempuan satu kambing. Gak bisa diganti hewan lain. Dan disunnahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan. Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini gak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya idul adha. Idul adha ini lebih abdul kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh. Dan boleh juga dengan untak. Bukan tidak boleh ya. Ini termasuk bagian daripada agama kita. Ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih abdul kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam sunnah Nabi Daud. Waktu itu di tingkat tiga kuliah ya. Sempat kami pelajari sunnah Nabi Daud. Dan pas babnya bab Allahi. Memang bab untuk berkurban. Disitu ada riwayat yang menyebutkan. Kalau orang menyembelih pun. Mau lebih afdal lagi domba. Dan domba itu mau lebih besar lagi pahalanya. Kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menjembelih dengan ciri itu. Dengan ciri itu. Maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing. Kena dianggap kolesterol, darah tinggi. Apalah itu isu, isu. Nggak ada. Nggak benar semua. Nggak benar. Mana faktanya? Coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya bumbunya. Bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini. Kalau ada masalah kolesterol. Ini bukan di semua umumnya dunia ya. Di Asia Tenggara saja nih. Yang kita banyak pakai santan. Pakai garam. Di Saudi orang 80-90 tahun makan kambing. Nggak apa-apa. Jadi bumbunya yang dikurangin. Ini kalau ada orang Saudi tamu saya. Saya cobain makanan kita. Dagingnya dicampur macam-macam warna-warni. Ya akhirnya apa ini? Garamnya berapa kilo? Kaget dia. Kok asin sekali? Kalau kita kan sudah biasa ya. Tapi kalau begitu ya. Aneh ini apa ini makanan? Kok begini asinnya? Mereka kaget. Karena mereka memang di sana agak tawar ya. Kalau kita karena sudah biasa lidah Indonesia. Begitu kena sana ya tawar gitu. Tapi nanti biasanya dicampur lagi dengan jeruk. Yang diperasin dan seterusnya itu biasa dipakai begitu. Jadi jangan kaget. Kalau lagi umroh. Mampir antara Mekamadina beli makanan nasi. Biasanya agak tawar. Emang sudah begitu. Tawarnya itu kena lidah kita terbiasa. Jadi sebenarnya tidak ada urusan. Tidak ada masalah. Dan daging kambing itu termasuk daging yang paling sehat di dunia. Itu survei internasional. Dan susunya paling sehat. Bahkan saya pernah dapat itu kandungan protein di dalamnya itu senyawa dengan protein manusia. Sehingga kalau dimakan larinya ke otot. Bukan larinya ke lemak. Seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi memang Islam ini tidak mungkin menyuruh sesuatu itu salah. Tidak mungkin. Ini disuruh kita untuk menyembeli dan memakannya. Kalau berkorban sapi. Tapi patungan misal tujuh orang membeli sapi. Boleh maksimal tujuh orang. Tapi kalau mampu satu orang satu sapi ya beli sendiri. Lebih baik. Jangan dipaksain. Ada orang subhanallah. Ini cuma tiga orang yang bayar sapi. Tapi masih tiga orang nih siapa lagi mau ikut empat. Tidak usah ikut empat. Tiga orang juga sudah cukup. Kan makin sedikit orang yang ikut ya makin besar. Pahalanya. Itu kan jumlah maksimal. Jumlah maksimal boleh partisipasi dengan tujuh orang. Tapi tidak perlu dipaksain. Jika mampu namun tidak berkorban berdosa. Tentu berdosa. Karena ini wajib. Salat la idul adha itu dan sembelihlah. Di sini pakai filul amr ya. Filul amr ini berarti perintah. Kata ulama bagi yang mampu ini jumhur. Saya bicara malamu dasul ulama. Jumhur ulama mengatakan yang mampu tidak korban dosa. Tidak boleh. Nah dia mampu. Termasuk orang yang mampu adalah. Dia sudah punya duit pada saat itu bisa berkorban. Tapi dia tidak mau. Walaupun wangnya pas-pasan. Nah ini ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapatkan pahala korban. Niat. Niat kan pertama. Yang kedua partisipasi lah. Ikut di situ. Mungkin di rumah kita ada masjid yang lagi ikut korban. Coba ikut belajar menyembeli. Menyembeli itu ada pahalanya sendiri loh. Ini laki-laki semua ini saya sarankan. Jangan tidak bisa menyembeli. Menyembeli. Coba belajar. Datang ke masjid. Coba ikut belajar. Tanya orangnya gimana caranya. Sebentar saya. Tahun lalu habis khutbah itu. Ada di Kalibata City. Ada mungkin 23 ekor sapi. Sama kalau tidak salah ya. Saya salah ingat itu 40 ekor kambing. Itu habis sholat. Lalu saya langsung datang. Saya praktikan. Saya sembelikan sapinya. Saya sembelikan kambingnya. Depan mereka. Saya panggil jemaah laki-lakinya semua. Ayo Pak. Coba langsung. Ada yang takut Ustaz. Nggak. Nggak usah takut. Laki-laki kok takut. Enggak. Jangan geli. Kenapa harus geli. Kok lihat darah geli. Ini unik juga. Jadi dipotong baca Bismillah. Niatin. Alhamdulillah. Begitu dia coba. Habis potong satu. Malah ada bapak satu semangat. Dia tawarin yang lain. Yang tidak mau. Tadi sudah berhasil nyembeli satu. Mau nyembeli terus dia. Itu termasuk. Itu bisa dapat pahala disitu. Nyembelinya ya. Kalau nggak bisa juga takut. Peganglah. Paling tidak pegang kambingnya. Apalah partisipasi disitu kan. Insya Allah bisa. Tapi yang pertama tentunya niat ya.